Jago kedua jilid 2. Beruntung engkau tidak memaksakan memahamkan ilmu itu setelah engkau mengetahui tidak bisa menembus rahasianya, kalau tidak engkau akan tersesat hingga melukai bagian perkakas dalam tubuhmu yang bisa menyebabkan engkau cacat lumpuh seumur hidupmu disebabkan bentrokan-bentrokan yang berlawanan dari tenaga-tenaga dalam yang kau miliki. Kini aku akan memecahkan semua rahasia-sia dari gerak tipu itu dan mengajarkannya padamu ilmu simpanan ini yang diberi nama Lohan Capsa Chiang, 13 jurus pepukulan tenaga biksu, sebagai pewaris satu-satunya dari perguruan tiang yang pei. Teocu, teocu. Mengapa, mengapa suhu titik? Bukankah, bukankah tergagap-gagap seng murid yang sebenarnya ingin melanjutkan kata-katanya? Bukankah toa suhengnya hoa tik bun yang diangkat sebagai ciang bunjin dari tiang yang pei? Tiang Ngecinjin berpaling pada seng murid, sinar matanya yang tajam bening seakan menembus hati tiang yang hingga ia menggigil tanpa sadar. Tiang Yang, engkau tahu larangan nomor enam dan sembilan dari partai kita suaranya dalam, tetap perlahan namun tegas menembus kesunyian malam. Teocu tahu, muka Ong Tiang Yang jadi pucat pasi. Coba sebutkan titahnya. Larangan nomor enam mengatakan, murid-murid tiang yang pei dilarang mencuri dua belajar kepandayan yang belum diajarkan padanya. Larangan nomor sembilan menyatakan murid tiang yang pei tidak boleh belajar kepandayan silat dari perguruan lain. Kedua larangan itu telah engkau langgar. Engkau tahu apa hukumannya? Jantung tiang yang bergetar, sekujur badannya segera mengeluarkan keringat dingin. Ia hanya bisa mengangguk tanpa menjawab. Yang pertama hukumannya adalah ditabas batang lehernya atau dikutungi kedua pergelangan kaki dan tangannya. Sedang yang kedua hukuman teringannya diusir dari rumah perguruan tiang yang pei suara tiang mit cinjin tetap biasa. Tapi justru karena suaranya datar ini malah menimbulkan pengaruh yang hebat pada tiang yang karena nadanya bisa mengandung hal itu bukan sekadar main-main. Lain itu jika diucapkan dengan suara bengis atau keras, mungkin pengaruhnya tak akan sehebat yang dirasakan muridnya sekarang. Namun dengan suaranya yang dalam dan tetap tegas karena perbawa gurunya mau tak mau menimbulkan kesan sewaktu-waktu bisa mengandung kebengisan yang tiada taranya. Tiang mit cinjin menatap muridnya ini. Keringat telah membasai jidat dan tengkuk tiang yang yang mengucur cepat ke lehernya tanpa ia berani membalas pandang sinar metu gurunya. Aku akan membebaskan kedua hukuman itu asal engkau memenuhi satu syaratku. Namun engkau harus berjanji hal itu pasti terlaksana apapun terjadi dengan dirimu. Apakah engkau sanggup tanya sang guru? Apakah-apakah syarat suhu yang satu itu? Asal teocu sanggup pasti akan teocu laksanakan sekalipun seluruh tubuh harus hancur lebur sahut si murid sambil menengadahkan pandangannya. Bagus, dengan begitu barulah engkau seorang murid tiang yang pay. Tugasku kepadamu hanya satu yaitu engkau harus membunuh gembong iblis itu untuk menebus kelalaian ku yang dahulu bagaimanapun caranya engkau harus menghadapinya. Teocu akan menerima tugas itu dengan berbesar dan sepenuh hati. Apapun yang terjadi akan teocu laksanakan sebaik-baiknya kewajiban mulai ini untuk mengenyahkan seorang momok dalam dunia persilatan hati tiang yang mulai tenang. Engkau duduklah. Segera akan aku ceritakan riwayat asal usul gembong itu, tiang netcinjin menunjuk bangku-bangku batu bundar di pinggir yang terletak dekat cagokan dinding gua. Tiang yang menurut dan duduk di bangku batu yang terluar. Demikian pula tiang netcinjin bertindak dan duduk di bangku batu yang sebelah dalam serta lebih tinggi. Agaknya kedua bangku batu itu memang telah diatur demikian yang satu lebih tinggi dari yang lain sebagai tempat untuk duduk guru murid guna menunjukkan derajat mana yang lebih tinggi, baik untuk duduk saling berhadapan maupun buat duduk berendeng sambil melihat kelukisan di dinding hadapannya. Gembong iblis yang ku sebutkan adalah pernah susyoku, paman guru, sendiri, jadi juga susyok cowemu, kakek paman guru, tanpa banyak komentar tiang netcinjin mulai menutur. Keterangan itu membuat tiang yang terperanjat heran bagaimana murid tiang yang pe bisa jadi seorang gembong iblis. Namun ia tak sempat bertanya-tanya lagi karena sang guru telah melanjutkan penuturannya. Murid tiang yang itu adalah seorang bersehegan nama lengtu yang menjadi sutai sutau mu yaitu suhu. Sebenarnya tiang yang pe sejak didirikan permulaan oleh cikal bakal tuit cinjin tidak pernah menerima murid lebih dari satu orang. Murid itu hanya satu dan ialah calon penggantinya yang kelak akan menjadi ciang bunjin yang baru. Jika ada orang-orang yang kemudian bisa memainkan ilmu-ilmu silat tiang yang pe hanya dianggap sebagai pengikut atau anak buah kaum tiang yang pe. Maka sutau mu ku telah membuat pelanggaran dengan menerima dua murid sekaligus. Suhu adalah muridnya yang pertama yang juga merupakan pewaris utama dari ciang bunjin. Ketika suatu kali sucau berkelana ia menemukan seorang anak yang berbakat yang dididiknya sendiri dengan sungguh-sungguh mengingat sayang tulangnya yang bagus. Namun dasarnya turunan anak gelandangan walaupun telah dididik baik semakin dewasa sifatnya bukan bertambah baik melainkan jadi tambah tidak karuhan. Bakat rusaknya makin tampak sesuai dengan derajat tulang hinanya. Ia lebih suka bergaul dengan orang-orang busuk yang tak segan melakukan pelbagai keonaran, golongan orang jahat seperti begal, pencuri atau perampok. Dalam usia yang muda ia sudah jadi caiho acat, penjahat tukang petik bunga, dengan memergunakan biaun hiyo, asap pembius. Belakangan ketika sucau mengetahuinya dan telah tidak bisa merubah sifat gan lengtu yang asli ia pun merasa menyesal terhadap suhu hingga mereras sampai mati. Sebelum ajalnya sampai ia telah menugaskan dengan wanti-wanti agar menumpas murid yang durhaka itu. Setelah sucau meninggal suhu tak bisa turun gunung karena ia harus mendidik aku dengan betul agar tidak bisa dikalahkan oleh Seng Sutei yang ternyata juga mengincar kedudukan Chiang Bunjin dari Partai Tiang Yang. Namun untuk terang-terangan melanggar suhu ia tak punya keberanian dikarenakan selama itu kalau bergebrak dengan suhu ia mesti dikalahkan. Maka ia menunggu saatnya untuk merebut apabila kedudukan itu sudah jatuh ke tanganku pada saat kepandaianku masih cetek. Hal itu juga berkat 13 jurus pepukulan tenaga biksu itu yang telah diakinkan matang oleh suhuku. Sebagai akibatnya aku harus disekap di sini beberapa bulan untuk mempelajari ilmu di dinding itu. Sayang suhu berumur pendek sebelum kewajibannya terpenuhi ia telah dipanggil pulang ke alam bakar. Begitu aku merasa telah mantap aku cari gan lengtu yang kini sudah jadi gembong iblis. Mula-mula ia masih memandang rendah aku, namun ketika beberapa kali bergebrak dengan aku baru ia sadar dan tahu betul bahwa ia tak akan ungkulan menghadapi aku lagi karena kepandaianku saat itu sedang mencapai puncaknya. Meskipun ia telah mempergunakan berbagai ilmu sesat yang tinggi yang dipelajarinya kemudian, aku masih bisa mengalahkannya karena aku bisa mencari kelemahan-kelemahannya dan terutama berkat pengalaman selama itu aku berhasil menciptakan ilmu yang aku cangkok dari berbagai partai persilatan yang ternama. Paling akhir ia melarikan diri dari aku dan aku bermaksud membekuknya untuk dihukum di muka makam sucau serta suhu, namun ia berhasil merat dan lolos ke utara. Aku berterus sampai perbatasan tembok besar dan tercandak. Ketika aku hampir menusukan pedangku dengan maksud membunuhnya agar tak bisa lolos lagi momok persilatan itu hatiku jadi lemah waktu melihat ia mengeluarkan air metu dan minta-minta ampun, terutama aku ingat ia adalah susu aku sendiri dan selama ini boleh dikata tak pernah mencoba bermusuhan lagi dengan aku. Kepandainya yang dicapainya selama ini tak diperoleh gampang-gampang dan paling akhir ia ternyata paling takut padaku. Begitu mendengar namaku tentu ia terus kabur dari tempat di mana ia sedang membuat tonar. Maka aku tak sampai hati untuk membinasakannya dengan menyampingkan pesan suhu dan sucau. Setelah ia mengaku bertobat, aku usir ia keluar perbatasan tembok besar dan dilarang menginjak tionggoan lagi selama 16 tahun. Ternyata ia mematuhi itu. Tahun ini adalah tahun terakhir kebebasannya ia menjalani masa pembuangan selama ini, cepat atau lambat ia pasti mencariku untuk mengadakan pembalasan. Rupanya selama ini ia berhasil meyakini ilmu yang dipelajarinya untuk mengalahkan aku dan memusnahkan partai tiang yang sekaligus. Namun perjalanan takdir sukar diramal. Kini aku mempunyai tiga orang murid tangguh yang tak mungkin gampang-gampang dikalahkan sesukanya. Dengan ini aku telah menjalani dan melanggar peraturan kaum tiang yang tepe lagi, tapi memang aku sengaja dan dengan sadar aku lakukan. Engkau mengerti maksudnya tiangit cincin memandang ke wajah murid keduanya. Tiang yang menggeleng. Toa suhengmu adalah seorang yang jenaka hingga tak mungkin ia bisa menerima semua kepandaian dari tiang yang P sepenuhnya. Aku telah meramalkannya partai tiang yang baka musnah waktu berada dalam tangannya. Inilah takdir. Namun aku mencoba berusaha mengelihkan atau setidak-tidaknya membelokan sedikit perjalanan kodrat itu atas nasib tiang yang P. Hasilnya kita lihat saja nanti. Itulah sebabnya aku menerima dua orang murid lagi yaitu engkau dengan sute emu inti yang giok, menghelana pasti yang it cincin. Jika ditilik dengan ukuran usia suhu bukankah gembong iblis itu telah berumur sangat lanjut serta lebih tua dari suhu bukan seng murid bertanya. Tidak, ia jauh lebih muda dari aku. Tahun ini ia berumur 54 tahun. Ia masuk pintu perguruan ketika masih anak-anak belasan tahun dan lebih dulu beberapa tahun dari aku. Itulah sebabnya suhu mendidik aku dengan keras dan bengis dengan maksud dapat mengimbanginya dalam beberapa tahun kemudian, di luar perhitungan aku malahan bisa melombainya meskipun ia mempunyai bakat baik. Sayang ahlaknya rusak bejat. Tiang yang harus mengakui memang tiangit cincin berotak cemerlang yang bakatnya pun tak kalah hebat dibandingkan dengan gan lengtu dalam dunia persilatan di masa zamannya maupun pada masa kini. Buktinya ia dapat digolongkan dengan guru-guru besar lainnya dalam dunia kangau dengan penciptaan-penciptaan ilmunya yang tersendiri dan sukar dicari tandingannya. Gan lengcu adalah seorang yang licik, berakal kancil, licin, banyak tipu dayanya dan pandai menyamar, di samping sifatnya yang keji, culas serta ganas. Maka engkau hati-hati bila menghadapinya kelak. Untuk orang yang bermuka seribu itu tidak bisa dikasihani dan engkau beri hati, jika tidak engkau akan celaka sendiri. Ingat pesanku ini baik-baik tiang yang, karena menurut perhitunganku ajal iblis itu bisa jadi di tanganmu, tiangit cincin telah melanjutkan lagi penuturannya. Sekarang aku ingin menceritakan serba sedikit tentang tiang yang pei. Pada waktu tuit cincin mendirikannya di puncak gunung tali yang san ini ia pernah mencoba menggelundungkan sebuah batu besar di lerengnya. Ternyata ketika batu terhenti tertahan di suatu celahnya dihitung jaraknya ada 174 kaki. Sambil mendengar ke atas dan tertawa berkakakan tuit cincin berseru mengumandangkan suaranya, kejayaan tiang yang pei hanya akan berumur 174 tahun dan sampai 7 turunan saja hal itu dikarenakan ceglokan lereng yang dilewati batu tersebut hanya sampai ke 7 saja. Aku adalah Chiang Bunjin turunan yang ke-7 dan tahun ini adalah tahun yang ke-174 umur dari perguruan tiang yang pei. Berarti di tangankulah partai tiang yang bakal musnah, yang justru bertepatan pula dengan kebebasannya si iblis besar gan lengtu yang menurut ramalanku akan memasuki tionggoan tahun ini juga dari luar tembok besar. Bahkan kemungkinan kini ia telah sampai di tembok besar itu. Bulan depan rimba persilatan bakal banjir darah karena telah kulihat tanda-tanda darah dan hawa pembunuhan membubung ke angkasa. Tiap Chiang Bunjin kita memakai nama Rit, hanya Tik Bun yang tidak memakai secara resmi dan ia pun tak memiliki kepandayan tunggal dari Chiang Bunjin tiang yang pei. Pada angkatan kita sekarang ini tiga orang yang memakai nama tiang, yaitu aku, engkau dan sute emu tiang giok. Kukira ini bukan kebetulan, tapi alamat sebagai suatu pertanda bahwa keruntuhan partai kita sudah dapat dipastikan dan tak mungkin dihindarkan lagi. Hanya apakah kemusnahannya dikarenakan di tangan seorang yang justru dulu adalah murid dari partai ini sendiri? Maka aku harus mengadakan penjagaan dengan membendung keganasan iblis tersebut. Aku telah menurunkan kepandayanku yang terakhir kepadamu yaitu It Yang Sin Keng yang kukira sukar dicari tandingannya di dunia ini untuk pukulan tangan kosong, sekalipun padari-padari Siao Lim Sia yang menghadapinya. Dan di dunia ini belum ada yang pernah melihatnya apalagi mempergunakannya selain engkau, hingga tak akan gampang-gampang si iblis mencari kelemahannya untuk menjatuhkanmu. Dengan lohan cap sac yang engkau telah memiliki dua buah kepandayan kelas satu di dunia persilatan yang tak ada taranya, Asal engkau bisa memainkannya dengan tepat dan benar tak akan sukar engkau menghadapi jago-jago kelas satu lainnya di kalangan persilatan. Kesalahanmu yang utama sekarang adalah engkau belum bisa menyalurkan tenaga murni yang ada dalam tubuhmu. Engkau mempunyai tenaga besar tapi engkau sendiri tidak bisa menggunakannya. Maka aku akan membantu untuk menembus jalan darahmu agar tenaga itu bisa tersalur ke seluruh tubuhmu untuk bisa digunakan leluasa sekehendak hatimu sambil ku salurkan tenaga saktiku yang telah ku himpun dan miliki selama ini. Terlebih dahulu perlu ku jelaskan mengenai kedua ilmu yang kau dapat. It yang sin keng adalah tenaga panas dari kelelakian sejati yang terdapat pada manusia yaitu kodrat kita dilahirkan sebagai laki-laki. Sengaja aku menciptakannya karena tenaga itu adalah murni sebagai hasil latihanku selama ini tanpa percampuran dengan kaum wanita seperti yang diharuskan pada para ciang bunjin kita. Beruntung engkau belum pernah bercampur dengan wanita selama ini karena bila tidak ilmu ini akan sukar dipelajari dengan tenagamu selalu pecah, sukar terpusat bila melatihnya. Sekali ilmu ini terlatih sebelum engkau kumpul dengan wanita hal itu tak mungkin hilang seumur hidup dan tak akan ada pengaruhnya sama sekali apabila engkau kemudian setelah turun gunung ini akan menikah atau berumah tangga. Tak ada yang melarangnya dan aku bahkan menganjurkannya untuk engkau jadi selaku orang biasa. Sedang luhan capsa ciang adalah ilmu campuran antara tenaga positif dan tenaga negatif, jadi bukan hanya melulu yang positif. Itulah sebabnya engkau tidak bisa memecahkan, engkau harus mempergunakan tenagamu pada saat yang tepat jika harus panas engkau gunakan tenaga yang panas, namun ada kalanya engkau juga harus mempergunakan tenaga lembek im, negatif. Rahasianya adalah, setiap ada kesempatan dengan kesebatan kita menindih lawan, melumpuhkannya dan membuat tak berdaya. Kita tidak berdiri di im atau yang, melainkan pada moment, titik tengah. Selalu usahakan rampas moment. Kalau tenaga keras sangat keras, bila tenaga lemas sangat lemas. Dalam kekerasan mengandung kelemasan itulah sifat kekerasan asli, dalam kelemasan mengandung kekerasan inilah kelemasan asli. Lemas keras bergabung, kelemasan bekerja berbareng dengan kekerasan, keras di mana harus keras dan lemas di waktu harus lemas. Menyeranglah sebelum diserang, partai ini mengutamakan sebelumnya, bukan sesudahnya. Oleh karena itu Tiang Yang Pei tidak mengajarkan orang untuk menjadi pengecut yang selalu melihat situasi atau gelagat dan cari selamat. Berani, sekali lagi berani karena benar. Takutlah akan kebesaran Tuhan dan karena kebenaran serta tuntutan keadilan. Bertahanlah kalau bisa bertahan dan matilah sebagai ksatria itulah prinsip yang dianut partai Tiang Yang. Dalam pertempuran selalu jadi di pihak yang menyerang dan jangan biarkan selalu dalam pihak yang diserang, ketika bertahan adalah sedang menyiapkan tenaga dan menyusun gerakan untuk menyerang. Dengan kesebatan membuat pembelaan, bertahan yang ketat, menyerang yang rapat, dalam setiap saat menguasai keadaan, jangan merubah posisi bila tak perlu dan nantikan yang bakal terjadi dengan sikap seorang kuncu, bijaksana. Dalam berbenturan tenaga dengan lawan selalu mencobalah bersikap lengket bagaikan getah dan ulet sebagai karet. Engkau bisa menerimanya. Tiang Yang cincin menghentikan ceritanya sambil memandang ke wajah muridnya seakan hendak menegas apakah murid ini menaruh perhatian pada kata-katanya. Tiang Yang sedang mengangguk-angguk dengan matanya tertuju mengawasi kaki sang guru. Teocu akan memperhatikan ia segera menyaut. Nah, sekarang engkau tahu di mana kesalahanmu hingga tak mungkin mencumpelajari lohan Capsaci yang tanpa petunjuk? Tak mungkin bisa belajar tanpa guru dengan hasil baik karena tak akan ada yang menunjukkan kesalahanmu. Itulah contoh dengan sifat Gan Lengcu waktu ia memutuskan hubungan dengan Tiang Yang P setelah diusir oleh Suhu. Engkau bisa jadi bintang dalam dunia persilatan yang memancarkan sinar cemerlang, namun dengan sikapmu yang tak suka menonjol aku sangat berkesan dengan pribadimu. Sangat baik jika engkau terus bisa berendah hati sesuai dengan namamu yang, matahari, laksana matahari difajar itu yang memberi penerangan dalam kegelapan alam semesta. Tetaplah bersikap sebagai jago kedua, engkau dulu dikenal sebagai murid kedua dari Tiang Yang P maka tetaplah sebagai yang kedua, yang pertama belum tentu yang utama. Sebelum aku memecahkan rahasia-rahasia dari 13 pukulan tenaga biksu, terlebih dahulu aku ingin menyampaikan padamu dasar-dasar yang harus kau ingat ketika engkau mempelajari ilmu silat. Yaitu mengenai pembagian peyajaran ilmu silat pada umumnya yang masih dianut orang hingga kini dan mungkin masih dapat diterapkan untuk seterusnya. Pertama hokun, silat bangau, lambangnya kiu tian hian li niyo niyo, dewi cantik di atas langit lapis ke sembilan, dengan semboyan jiwa yang sehat. Kedua kau kun, silat monyet, lambangnya hie tian tai seng kau hek tian, san go kong, dengan semboyan tubuh yang sempurna. Ketiga hua siokun, silat padri, lambang padri yang bersemboyan pikiran yang bersih. Keempat tayo cowokun, silat raja, dari tio kong ing hong tue, kaisar tio kong ing, semboyannya otak yang cerdas. Kelima ngcun kun, lambang orang gagah kelakuan yang baik. Keenam toh cun kun, silat toh cun, nama tempat, ialah kerajinan. Ketujuh yang terakhir toh wikun adalah bukti yang nyata. Dari hasil semua penggodokan ilmu-ilmu silat maupun penggembelanganmu dalam belajar adalah yang terpenting bukti yang nyata. Sebagaimana orang janganlah hanya cuma mengumpulkan atau menyimpan bukunya saja di rak, itu namanya lemari buku. Jika baka saja tanpa mengerti isinya adalah kutub buku. Sama saja orang yang belajar falsafah maka orang yang mau mendalami silat itu berat bebannya, jauh perjalanannya dan banyak akibatnya. Tiang, yang, ingat pesanku terakhir ini satu-satunya, berbuat kebajikan memang perlu, namun harus tahu untuk siapa. Sayangilah dirimu sendiri, jika engkau menghadapi geng lengcun nanti engkau jangan main kasehan lagi. Tunaikanlah tugasmu untuk memusnahkan bibit bencana itu walaupun ini susok cowingmu sendiri. Lihat contohnya adalah sebagai aku, karena kelemahan malah turut mengundang malah petaka pada perguruan ini, engkau ingat baik-baik. Engkau ku resmikan sebagai satu-satunya yang memiliki kepandayan Tiang Bun Jin dan mengetahui rahasia kita ini dengan harapan pula engkau bisa membantu Toa Suheng Mohoatik Bun di dalam kesukaran jika terjadi apa-apa dengannya. Yang terangnya pasti tak akan tahan menghadapi gempuran gembong iblis itu. Meskipun mulai kini engkau ku bebaskan dari perguruan Tiang Yang P untuk merantau kemanapun sesukamu, namun jika Toa Suheng Mohoatik Bun pulang ke sini setelah selesai tugasnya dan menghadapi bencana, dimanapun engkau berada tanpa ayal harus segera kembali demi tanggung jawabmu sebagai seorang yang pernah jadi murid belajar di gunung ini. Mungkin itulah perlambang yang membawamu hingga bisa memasuki kamar ini secara kebetulan ketika malam itu secara mendadak sontak tanpa sebab aku ingin melihat-lihat isi terowongan gua di bawah tanah rahasia Tiang Yang P yang beberapa lama tak pernah kumasuki. Rupanya Tiang Bun memang tidak berjodoh untuk ilmu ini. Tapi apabila nanti ternyata tidak kenapa apa, bolehlah engkau memberitahukan jalanan rahasia ini agar ia pun bisa mempelajari ilmu Tiang Bun Jin Tiang Yang P ini menurut kesanggupannya yang kukira tidak akan banyak kemajuannya dibandingkan dengan bakatnya yang ada. Namun biarlah, jadi Tiang Bun Jin harus tahu segala hal biar serba sedikit. Latihan pelajaran napasmu yang kau dapat dalam buku di kamar perpustakaan pun dapat kau gunakan untuk membantu kemajuanmu buat menjadikan engkau bintang di dunia persilatan. Tak ada ilmu yang tidak ada gunanya, semua ilmu berfabdah tinggal tergantung kera penggunaannya. Ilmu yang baik pun akan jadi jahat jika digunakan secara sesat. Tiang Yang menyadari kata-kata itu ditujukan pada dirinya yang pernah mempelajari suatu kera melatih napas di dalam buku yang terdapat dalam perpustakaan Tiang Yang Pei. Mula-mula ia pun tak mengerti caranya karena pada hakikatnya tidak menyerupai pelajaran bersemedi kaum persilatan melainkan mirip-mirip ilmu yoga dari India. Namun ketika ia mencoba-coba melatihnya menurut petunjuk-petunjuk yang berada dalam buku di situ ia mendapatkan manfaatnya juga berupa bisa menguasai pikiran tenang dan pendengarannya terang jika ia sedang bersemedi. Seakan-akan seluruh tubuhnya jernih hingga hal-hal yang di luar tubuh jasmaninya nampak jelas baginya meskipun ia sedang meramkan matanya. Bahkan ia bisa membedakan kaki siapa yang sedang jalan di luar malam-malam hari meskipun ia tak berfergeser barang setindakpun atau dapat menangkap dengan tepat tik bun dan tiang giyok yang berlatih silat hanya dengan mendengar suara napasnya dari jauh. Hanya yang mengherankannya tiangit cinjin pun bisa mengetahui hal itu walaupun tak pernah menanyakannya. Benar-benar kelihayan mati orang tua itu susah ditiru dan mungkin juga ini berkat keahliannya sang guru itu dalam ilmu ramal-meramal. Tiang yang tak sempat panjang-panjang melamun karena telah disadarkan oleh suaranya sang guru. Aku tidak bisa lama-lama bercerita mengenai segala sesuatunya kepadamu, hanya aku akan jelaskan seluruh ketiga belas pukulan tenaga biksu itu secara ringkas engkau perhatikan baik-baik. Kemudian tiangit cinjin menerangkan pukulan-pukulan tersebut satu per satu dari pertama disertai nama-nama dan tipu perubahannya yang dasyat. Terakhir ia menutup penjelasannya dengan keterangan. Di antara ketiga belas pukulan itu yang paling ganas adalah pukulan ketiga belas yang boleh dikatakan pukulan pembawa maut yang menghancurkan semuanya sebagai jurus penutup yang juga merupakan kunci dari semua pukulan yang terdahulu. Oleh karena itu pukulan ini dinamakan pukulan pembelah bumi dan penghancur gunung. Siapa terkena pukulan ini tak ada obatnya lagi walaupun dicari obatnya sejagat, jika ia tidak tewas sahli dua silat yang terkenal akan cacat seumur hidupnya karena terluka bagian dalam tubuhnya. Sebaliknya apabila tenaga pukulan ini pun tidak digunakan secara tepat akan berbalik melukai dalam dirinya sendiri. Maka bila tidak perlu engkau tak usah menggunakan pukulan yang paling telengas ini, kecuali engkau sendiri pun menghadapi bahaya maut. Waktuku tinggal sedikit sebelum aku pergi hingga aku tak bisa meneliti lagi kesalahanmu setelah selesai latihan ini. Lagi pula masih banyak yang harus kuatur. Tiangit cincin terdiam sebentar untuk menghirup nafas panjang. Kalau tecu boleh bertanya, mengapa suhu berulang-ulang mengatakan hendak pergi? Sebenarnya suhu akan pergi ke manakah cepat sang murid memotong tanpa menyanyiakan kesempatan itu yang selalu jadi tanya-tanya dalam hatinya. Sebelum menjawab kembali Tiangit cincin menghela nafas dalam-dalam. Juga ini takdir. Dan kita tak bisa menolaknya ia menggumam sendiri. Guru besar ini bangkit dan bertindak ke tengah ruangan memperhatikan pukulan-pukulan yang di dinding. Sesaat ia berpaling pada sang murid, semangatnya tetap terpancar pada wajahnya yang keren berwibawa walaupun usianya yang lanjut dengan rambut putih laksana perat. Sinar matanya yang bening seakan memancar kasih yang tulus kepada Tiang yang dengan penuh kedamaian. Aku akan pergi, pergi jauh buat selama-lamanya. Ajalku telah sampai. Dengan memperhatikan kedudukan bintangku sendiri yang guram ditambah jalannya peredaran matahari aku tahu umurku telah sampai pada titis tulisnya. Sesuai pula dengan ramalan nasib dan menurut perhitunganku sendiri usiaku tak akan bisa persis mencapai 70 tahun yang masih akan berjalan sampai bulan muka. Pendeknya apa yang bakal terjadi pasti akan terjadi, jadi tak guna aku mengelak. Tiang, yang, aku akan segera meninggalkan dunia yang fana ini suara Tiang Nip Chinjin tetap tak terpengaruh. Namun hal itu bagi sang murid yang mencinta ini adalah suatu guncangan hebat, dadanya terasa berdebar keras dengan jantung yang memukul-mukul cepat. Ramalan Tiang Nip Chinjin tak pernah meleset, Tiang Yang pun tahu betapa kemahiran sang guru ini dalam ilmu perbintangan yang bisa melihat jalannya nasib seseorang dengan hanya melihat letak dan kedudukan benda-benda langit di cakrawala. Omongan Tiang Nip Chinjin tak pernah main-main, orangnya pun jarang bergurau apalagi bila sedang menerangkan ilmu pengetahuan. Maka Tiang yang terpengaruh sangat sampai-sampai badannya terasa bergetar yang sukar dikendalikan dan keringat dinginnya mengalir lagi ke belakang punggungnya. Dengan susah payah ia mencoba menindih perasaannya yang tergetar hebat. Dengan kata lain aku hanya akan memainkan lohan cap saci yang sekali dalam seumur hidupku di hadapan muridku. Tinggal nanti rejekimu apakah engkau berhasil meyakinkannya sendiri sampai puncaknya atau tidak. Selama dua hari ini engkau kukurung dalam ruangan ini buat menyakinkannya. Apabila di dalam tubuhmu nanti telah terasa aliran tenaga dingin menjalari ke seluruh urat-urat darahmu maka latihanmu telah selesai dan berhasil. Engkau hanya tinggal mencobanya dalam menghadapi si iblis Gan Lengtu. Pukulan pembelah bumi dan penghancur gunung adalah kunci kemenanganmu. Setelah engkau selesai berlatih dengan pukulan terakhir jurus ke-13 ini engkau hantamlah tempat duduk batu yang tinggi itu sampai rata jadi sama tinggi dengan yang di sebelahnya. Ruangan dinding yang menceglok itu akan membuka menunjukkan suatu jalan rahasia untuk engkau keluar karena pintu masuk melalui kamar perpustakaan itu akan kututup buat selama-lamanya, hingga hanya engkau seorang yang mengetahui jalan rahasia menuju ruangan ini. Di dinding itu terdapat sebuah ruangan di mana jenazah para Chiang Bunjin Tiang Yang Pei bersemayam, tubuh mereka tidak rusak karena sebelum sampai ajalnya para Chiang Bunjin itu minum semacam obat pengawet yang akan menahan agar mereka tidak jadi busuk. Di situ engkau akan melihat wajah semua ke-6 Chiang Bunjin yang belum pernah engkau kenal termasuk cikal bakalnya Tuit Chinjin. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah peti batu persegi panjang yang merupakan pintu penembus menuju gua di bawah tanah. Semua petunjuk-petunjuk dan rahasianya nanti kuterangkan dalam sepucuk surat yang kutinggalkan untukmu. Waktu kita tidak banyak lagi, nanti Suheng Suteemu mencari kita berdua. Aku akan katakan engkau kutugaskan untuk sesuatu urusan. Melalui ruangan di bawah tanah itu engkau akan keluar di lamping gunung sebelah utara dekat air terjun dan kedua Suheng Suteemu telah kuperintahkan menunggu engkau di sana yang akan bersama-sama melakukan perjalanan untuk memenuhi titahku yang tadi pagi. Tiang Nip Chinjin selesai memberikan petunjuknya yang terakhir dan telah meringkaskan pakaiannya yang gedum berangan. Tiba-tiba saja Tiang yang tak kuat menahan perasaan hatinya dan menjatuhkan dirinya berlutut sambil menangis sesengguhkan memeluki kedua kaki Seng Guru yang tercinta. Ia sadar kini bahwa sesungguhnya di dalam hati Tiang Nip Chinjin ada rasa kasih sayang terhadap dirinya sebagai orang tua yang tak pernah diperlihatkannya selama ini kepadanya selaku orang yang malang yatim piatu sejak ia masih berusia muda belasan tahun. Ia hanya tahu dididik dengan keras dan tegas untuk jadi orang yang berguna dikelak kemudian hari. Kini ia telah mengetahui semuanya bagaimana ia tak akan terharu dan jadi menangis sedih. Tiang Nip Chinjin terasa mengusap-usap kepalanya. Tiang, Yang, bangunlah suaranya kedengaran agak sembar. Para Chiang Bunjin kita dilarang menikah dan berumah tangga. Itulah sebabnya maka aku angkat Hoatik Bun jadi Chiang Bunjin yang terakhir, karena aku menginginkan engkau jadi manusia biasa yang mempunyai keluarga dan keturunan, berumah tangga, beranak cucu serta jadi manusia yang utama. Tiang Yang bangkit sambil mengusap matanya yang terasa panas karena air matu yang bercucuran tadi. Suara gurunya kini telah berubah kembali jadi berwibawa, rupanya hanya sebentar ia dihanyip perasaan, segera telah dapat menindih kembali guncangan hatinya. Aku akan mainkan semua jurus itu yang harus kau perhatikan baik-baik, selanjutnya engkau akan berlatih sendiri sampai paham. Hanya ingat baik-baik pesanku yang terakhir ini, jika ilmu ini sampai disalahgunakan olahmu lain kali engkau jangan lagi punya muka dan tak usah datang untuk melihat wajahku lagi di sini. Engkau paham? Teocu berjanji Tiang Yang mengangguk. Masih ada lagi yang engkau akan tanyakan padaku pada kesempatan ini buat pelajaran-pelajaranmu yang lalu Sang Guru menegas kembali. Murid kedua itu menggeleng. Meskipun engkau murid dari Tiang Yang Pei sejak saat ini engkau ku larang mempergunakan pedangmu lagi memerintah gurunya ini. Dan tiba-tiba saja tangan Tiang It Chin Jin telah memegang ujung pegangan pedang muridnya yang selalu dibawa-bawa dan menggemblok di bebokongnya apabila tidak sedang latihan. Ia kerahkan tenaganya sampai terdengar suara peletak dari dalam sarung pedang, baru ia melepaskan cekalannya. Tiang It Chin Jin mengangguk dan bertindak ke tengah ruangan. Sesampainya tangannya menunjuk ke gambar yang di ujung kanan dekat pintu, segera ia memulai memainkan jurus-jurus pukulan pertama yang dimainkan Tiang Yang pagi tadi. Gerakannya perlahan tapi setiap pukulannya antap. Demikianlah seterusnya setiap memainkan pukulan baru tangannya selalu dibarengi menunjuk dulu ke gambar yang dimaksud di dinding sampai ia berputar 180 derajat kembali menghadap ke arah semula. Selanjutnya kemudian Sang Guru ini memainkan pukulan-pukulan tersebut tanpa melihat lagi ke dinding. Gerakannya makin lama makin cepat demikian pula tenaga sambarannya kian lama kian besar. Ada lima kali ia memainkan pukulan tenaga biksu itu. Ketika keenam kalinya bayangannya telah berkelebat-kelebat disertai tenaga pukulan dan sampokan yang menderu-deru hingga sukar dilihat gerakannya, bayangannya pun tak dapat diikuti kembali kemana tujuannya. Sebentar ke sana, sebentar berkelebat ke sini dan kembali melejit ke situ. Hanya tenaga pukulannya makin hebat juga. Yang terakhir wajahnya sebentar berubah merah sebentar berubah pucat, dari jidatnya mengalir peluh yang bertetes-tetes. Pada permainan ketujuh kalinya tubuh tiangit cinjin sudah tak terlihat lagi, hanya sambaran angin pukulan saja yang kini terdengar dan bayangan putih berkelebat-kelebat dalam ruangan ini diiringi tenaga pukulan yang bisa menggetarkan pintu gerbang dari besi itu. Ketika sampai jurus-jurus pukulan ke-8 tiangit cinjin kembali mulai mengendorkan permainannya, wajahnya yang sebentar gelap sebentar terang terlihat tegas lagi. Gerakan-gerakannya makin ayar juga sampai pukulan terakhir dimainkannya dengan gaya indah seakan-akan sedang menari. Namun tenaga pukulannya tidak kurang bahkan gerakan kakinya juga tak pernah kendor walaupun dimainkannya perlahan. Dari ubun-ubunnya yang putih seperti sutra mengepulua tipis sebagai tanda tenaga dalamnya telah dikerahkan sampai puncaknya. Pada pukulan terakhir tangan tiangit cinjin sengaja diarahkan ke bawah pintu gerbang besi ruangan itu dan seketika terdengar suara, belang pintu itu bergetar dengan suara gemuruh yang mengumandangkan gemanya kembali dalam ruangan di bawah tanah. Tiangit cinjin tampak menarik nafas beberapa kali untuk memulihkan jalan nafasnya yang bergolak-golak akibat meluapnya tenaga dalam yang keluar setelah menghentikan permainannya. Engkau mainkan lohan ketsa ciang itu menurut-urutannya tiang yang, aku akan memberi petunjuk-petunjuk di mana engkau memerlukan serta kunci-kunci rahasianya tipu pukulan-pukulan tersebut, kata tiangit cinjin kemudian. Tiang yang mengangguk. Ia mengencangkan ikatan pakaiannya dan meletakkan pedangnya dulu di samping sebelum memulai. Murid ini segera menirukan permainan gurunya tadi, mula-mula perlahan kemudian makin antap dan cepat. Ia mencoba mengingat-ingat agar gerakannya tak salah dan serupa benar yang dipertunjukkan gurunya. Permainannya pada hakikatnya tak ada kesalahannya, hanya ia segera menemukan kesukaran untuk menyalurkan tenaga im dan yangnya dengan berbareng pada pukulan ke-8 dan seterusnya. Untuk itulah tiangit cinjin tetap berdiri di sebelahnya menyaksikan sambil memberi petunjuk-petunjuk. Demikian pula seluruh rahasia pukulan Lohan Capsa Chiang itu diterangkan rahasianya satu persatu mulai dari pukulan pertama sampai pukulan pembelah bumi dan penghancur gunung. Setelah memainkan lima kali putaran, barulah tenaga tiang yang dapat terpusat dalam kepalanya dan memukul dengan aturannya yang benar meskipun tenaga pukulannya masih lemah. Pada permainan ketujuh napas tiang yang telah empas-empis seolah-olah kelihatan tak mampu lagi mengeluarkan tenaganya. Ketika melontarkan pukulannya pada pukulan yang ke-9 tubuhnya limbung dan selanjutnya mulai terhuyung-huyung hendak roboh tapi ia masih mempertahankan keseimbangan. Dan terakhir waktu ia menyelesaikan jurus pukulan ke-13 tiang yang benar-benar tak dapat mempertahankan dirinya lagi, tenaganya seakan-akan terkuras habis dan jatuh ngusruk tanpa disadari dan sanggup berdaya lagi. Tiang Ngecinjin memapah muridnya kedua ini dan didudukan di tempat duduk batu yang pendek, sedang guru besar ini duduk di belakangnya. Jari-jari tangannya dengan cepat menutup di bagian terpenting jalan darah seng murid. Aku telah membuka jalan-jalan darah terpenting di tubuhmu, selanjutnya tenaga murnimu akan berjalan lancar sesuai keinginanmu. Sekarang tenaga saktiku yang kukumpulkan seumur hidup akan kusalurkan ke tubuhmu agar engkau mempunyai kekuatan yang tak ada taranya buat selama-lamanya. Terimalah, jangan engkau coba mengadakan perlawanan dalam dirimu agar tak mencelakakanmu. Ikutilah aliran tenaga murni yang kemasukan dan engkau coba dorong ke bagian-bagian aliran darah yang harus dilaluinya. Tiang yang terperanjat. Belum sempat menjawab ia sudah merasa telapakan tangan gurunya diletakkan di punggung tulang sam-sam belakangnya. Suatu aliran hangat segera menerobos ke dalam tubuhnya dan mengikuti jalan darahnya. Cepat ia empos semangatnya dan membantu aliran itu dengan dorongan tenaga dalamnya yang masih sanggup dikerahkannya. Aliran hangat itu terasa menembus jalan-jalan darah yang serasa tersumbat dan memberi pengaruh yang menakjubkan. Kepayahannya kini jadi hilang dan ia merasa segar kembali seakan semua jalan darahnya telah lancar. Makin lama aliran hangat itu berputar makin cepat, lalu tambah cepat dan terasa berputar-putar dengan pesat di seluruh tubuhnya, akhirnya perlahan-lahan dan jalan tambah lambat. Tiang yang meramkan matanya untuk memulai bersemedi, ketika ia mencoba menguasai aliran hangat itu tenaga murni itu telah lebur jadi tenaganya sendiri yang sekarang mengikuti kemauan hatinya dan segera lenyap begitu ia tak memusatkan pikirannya lagi ke sana yang terasa meresap ke dalam dirinya. Tiang yang membuka matanya dan melihat Sang Guru telah berdiri tak jauh dari dirinya sambil mengelus-elus janggutnya yang memerak. Tiang yang bangkit dan hendak berlutut guna mengaturkan terima kasihnya, namun tangan gurunya telah digoyang-goyangkan tanda melarang. Hari telah terang tanah, cepat engkau berlatihlah terus tanpa menghiraukan waktu dan ingat petunjuk-petunjukku. Begitu selesai segera tinggalkan gua ini. Engkau ingat dan mengerti semua itu itulah kata-kata terakhir yang masih teringat di benak tiang yang seumur hidupnya kemudian. Sang Burit mengiakan dan mulai berlatih kembali di dalam ruangan batu tersebut. Ketika tiang yang menuju ke tengah ruangan ia masih sempat melihat gurunya bertindak ke belakang, gerakan surutnya nampak perlahan serupa orang yang tak bisa silat atau kehilangan tenaga, namun ia tidak memperhatikan benar dan menghiraukan lagi. Andai kata ia tahu bahwa tenaga murni gurunya telah punah tentu tiang yang tak akan rela membiarkan guru ini kehilangan semua dayanya hanya untuk melatih dirinya. Yang ada dalam pikiran tiang yang waktu itu hanya mematuhi perintah gurunya untuk menyenangkannya yang terakhir demi mengemban tugas berat yang bakal dipikulkan kepada murid-murid tiang yang pese peninggal Seng Suhu ini. Lagi pula ia melihat Seng Guru masih berdiri di sudut memperhatikan ia memainkan jurus-jurus Lohan Capsa Chiang itu setelah mendapat tambahan tenaga baru. Demikianlah murid kedua dari perguruan partai tiang yang itu berlatih terus tanpa memperdulikan sekelilingnya bagaikan lupa pada diri. Entah berapa kali ia telah memainkan pukulan-pukulan di dinding itu ia tidak ingat atau sempat menghitung lagi. Waktu ditegasi ternyata Seng Guru telah tak ada di ruangan kamar batu itu. Tiang yang tak ambil pusing, melainkan mulai memainkan lagi Lohan Capsa Chiang dengan perlahan dan mempergunakan tenaga dalam yang baru dimilikinya. Tenaganya makin antap saja. Seharian ia memainkan pukulan itu tiada bosan-bosannya, tanpa petunjuk waktu dan suara apapun kecuali sambaran tenaga pukulannya. Mungkin menjelang malam kedua menurut perasaannya barulah terasa ada perubahan. Sekarang apabila ia memulai pukulan kedelapan ia merasakan sebentar tenaga panas dan tenaga dingin yang sukar dikendalikan muncul dalam dirinya. Mula-mula yang kiri kemudian yang kanan atau sebaliknya berganti-ganti tenaga itu muncul secara tak teratur. Ia sadar ia belum bisa menguasai tenaga im dan yangnya sekaligus untuk melontarkannya dalam tenaga pukulan-pukulan Lohan Capsa Chiang yang jitu. Untuk tak membahayakan dirinya ia mulai melatihnya dengan hati-hati agar tak luka dalam. Waktu ia menghentikan latihannya yang tak kenal batas waktu, badannya dirasa letih dan perutnya perih minta isi. Ia menoleh dan tetap tak melihat Tiang Ip Chinjin lagi berdiri di sisinya. Hanya di atas bangku batu terdapat sebuah bungkusan dan segendul tempat arak. Tiang Yang menduga pasti gurunya yang menyediakannya ketika ia tengah asik berlatih yang tak menyadari kehadirannya Sang Guru. Kalau begitu latihannya sudah benar ia hanya tinggal meneruskan sampai tenaga im dan yang itu terkumpul dan bisa dipusatkan dalam tenaga murninya. Ia bertindak dan berpikir untuk istirahat dulu. Bungkusan yang dibukanya ternyata berisi makanan kering yang segera digayangnya beberapa buah. Selesai itu ia mencegeluk arak dalam gendut. Ternyata isinya bukan arak melainkan semacam obat yang rasanya agak pahit-pahit manis. Mungkin masakan obat yang digodok dengan air binatang bulus yang khasiatnya untuk melumarkan darah-darah yang menjendel dan membeku dalam tubuh orang. Tadinya tiang yang berniat istirahat setelah makan minum itu. Namun sungguh heran setelah minum cairan obat itu semangatnya segera pulih lagi buat berlatih. Cepat ia bersemedi di bangku batu itu menenteramkan jalan napas. Selesai ini ia berlatih kembali tanpa lelah. Demikian ia berlatih berkali-kali diselang-selingi istirahat makan. Tapi sungguh menggugupkan hatinya ia belum bisa juga memecahkan rahasianya untuk menembuskan tenaga imbangnya ke dalam pukulan-pukulan pelajaran di dinding kamar batu itu hingga tempo-tempo rasa putus asa mau timbul. Untung ia tak pernah bosan mencoba. Setelah berkali-kali tetap tak berhasil tiang yang mulai berpikir untuk mencoba karal lain. Ia kesampingkan pelajaran lohan capsa tiang itu dan mulai berlatih dengan ilmu-ilmu lain dari tiang yang pei, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ilmu pukulan tiang kumala. Ia tak menemukan sesuatu kesukaran dalam hal ini, yang terakhir kemudian ia mencoba ilmu ciptaan gurunya yang terakhir et yang sin keng yang baru dipelajarinya. Karena tenaga di sini adalah yang positif, ia tak menemui kesukaran pula dalam melontarkan tenaga ilmu pukulan tunggal tiada taranya ini. Ketika ia menambai tenaganya segera tenaga, murninya dengan deras mengalir ke kepalannya sehingga pukulannya bagai membadai datangnya. Tiang yang girang dan coba menghentikannya seketika. Untuk terkejutnya ia tak dapat mengendalikannya ketika tiba-tiba ia menarik tenaganya dengan mendadak bahkan tenaga itu seakan hendak melontarkan dirinya sampai terjerumuk beberapa undak ke belakang. Tahulah ia sekarang bahwa ia belum bisa mengusai tenaga pengendaliannya dari pukulan-pukulan yang dilontarkan, yang jika salah-salah malah akan berakibat merugikan dirinya sendiri dalam menghadapi musuh atau bahkan melukai dirinya sendiri di dalam. Lebih-lebih jika musuh yang tanglum menyadari kelemahannya ini dengan meminjam tenaganya balik bisa buat menghantam menghancurkan penyerang ini. Aku harus memulai dengan tenaga pengendalian, pikir si pemuda. Ia segera menganalisa semua gerakan-gerakan gurunya tadi dan mencoba memecahkan dengan akalnya yang sehat. Dalam kekerasan mengandung kelemasan itulah kekerasan asli, ini hak kekatnya. Nah itu intinya, ia harus mengambil pokok pangkal dari situ. Tiba-tiba saja tangannya telah mengikuti gerakan pikirannya. Pukulan tiang yang maju ke muka dengan mengeluarkan suara seri ketika pukulan itu hampir penuh menjurus ke muka tiba-tiba ia membalikan telapak tangannya itu dalam gerakan menangkis. Untuk girangnya ia mendapatkan tenaganya menuruti kemauannya dengan sekehendak hati, serasa sebuah aliran dingin turut menjalari gerakan itu. Tiang yang tak meneruskan tangkisannya pula namun ia pun tak mau menghentikan tenaga imnya yang sedang mengalir. Ketika telapak tangannya hendak mencapai batasnya seperti sebuah tangkisan yang sempurna ia terus kerahkan tenaganya ke telapak tangan ini dalam gerakan memukul yang menuju ke muka. Blank! Terdengar tenaga pukulannya membentur dinding pintu besi, gemanya segera terdengar balik. Waktu tiang yang menghentikan tenaganya, aliran arus tenaganya pun tiba-tiba hilang tak berbekas. Berhasil! Dalam hati tiang yang seakan-akan terdengar sorak kegembiraan. Pukulan tadi adalah tenaga keras, itulah tenaga yangnya. Kini tenaga itu telah tergabung dalam tenaga imnya. Dalam menyerang mengandung tenaga pembelaan, demikian pula dalam menangkis tersimpan pula tenaga dasyat buat menyerang. Kini ia akan dapat memainkan tenaga itu berganti-ganti sesuka hatinya dan di mana ia mau. Ketika ia mengulangi dengan gerakan yang sama tenaga-tenaga im dan yang seolah-olah muncul berganti-ganti dan setiap saat bisa dilontarkan. Masih ragu-ragu ia mencoba lagi dengan tangan kirinya, ia mendapatkan hasil yang serupa. Tiang yang tambah girang. Untuk membuktikan kebenarannya ia segera bersilat dalam gerakan-gerakan pukulan ilmu Lohan Capsa Chiang. Kini ia baru merasakan aliran panas dan dingin berganti-ganti dalam tubuhnya sejak ia memulai pukulan yang kedelapan. Wajahnya terasa sebentar panas sebentar dingin, jika ia bisa melihat wajahnya sendiri pasti ia akan tahu bahwa warna mukanya sebentar terang sebentar gelap. Pada pukulan ke-11 sekujur badannya laksana telah terkurung oleh tenaga angin pukulan yang menderu-deru. Waktu mencapai gerakan ke-13 keringat telah membasahi sekujur badannya dan bertetes-tetes dari dahinya. Bahkan dari ubun-ubunnya seakan-akan terasa keluar hawa panas. Pada jurus terakhir tiang yang segera pusatkan semangatnya kepada tenaga pukulan tangan kanannya, serblang. Tenaga itu tepat menghajar pintu besi dalam gerakan yang jitu hingga menggelegar. Ketika ia berdiri tegak kembali semua tenaganya lenyap seperti biasa bagaikan gerakan orang yang tak sedang bersilat. Hati tiang yang mantap dan puas. Ia menyusuti keringat di jidatnya dengan punggung tangannya. Setelah menghirut napas sebentar ia bertindak ke samping buat mengambil gendul yang terisi obat pelancar jalan darah itu. Ia minum beberapa ceglukan, waktu mengetahui isinya tinggal sedikit lagi tanpa kepalang tanggung ia menghabiskan sisanya tersebut. Sekedar iseng-iseng ia mencoba mencabut pedangnya dari serangka yang terletak di samping. Untuk kagetnya ia hanya mencabut gagang pedangnya saja, rupanya potongan senjatanya tertinggal di dalamnya. Ia jadi ingat ketika tiangit cincin mengerahkan tenaga dalamnya buat mematahkan pedang tersebut sewaktu melarang ia menggunakan senjata lagi. Teringat kepada gurunya hati tiang yang jadi risau, ia jadi ingin cepat-cepat menyelesaikan latihannya untuk dapat segera mengetahui apa yang telah terjadi di luaran. Cepat ia memutuskan untuk berlatih tiga kali lagi, apabila tak terhalang kembali dan semua berjalan lancar pada latihan ketiga ia akan segera mengakhiri dengan memukul tempat duduk batu satunya itu hingga jadi rata dengan yang di sampingnya. Pikirannya bekerja gerakannya pun segera dimulai tiang yang kembali tenggelam dalam gerakan lohan capsa ciang. Dan benar saja ia tak menemui rintangan lagi. Pada gerakan terakhir pukulan pembelah bumi dan penghancur gunung, ia sengaja hanya telah ditekatkan itu. Hanya sebentar ia menenteramkan semangat. Setelah menarik napas sedikit ia memulai lagi gerakannya dengan yang makin seru. Satu demi satu jurus pukulan itu diselesaikan dengan tepat dan tenaga yang antap berat. Sampai jurus terakhir pukulan pembelah bumi dan penghancur gunung tenaganya telah penuh seakan-akan lahar gunung yang siap meluap muntah dari puncaknya. Dengan hati mantap dan pikiran bulat ia segera mengangkat telapak tangan kanannya dan mengayunkan ke arah tempat duduk batu yang di pojok itu. Terdengar suara gemuruh, pelurukan batu-batu yang gompal jatuh ke bawah. Dan di ujung ceglokan gua itu terlihat mulai bergerak membuka seakan-akan terbelah. Waktu tiang yang mengikuti pandangannya, hatinya terasa tercekat. Dinding batu itu membuka dengan bergeser ke samping membuat sebuah lubang segi empat seakan-akan sebuah jendela dengan membawa seseorang yang ketika ditegasi bukan lain dari tiang mit cinjin. Tubuhnya duduk bersilap pas-pasan dengan kotak empat persegi itu, sedang matanya merambagaikan tengah semedi dengan tangan terangkap di muka dadanya. Wajahnya nampak agung. Suhu berseru tiang yang menjatuhkan dirinya dengan lutut. Tanpa terasa air yang hangat dari metu, telah meleleh ke pipinya. Jadi inilah jawaban semuanya itu. Perjalanan seorang manusia yang patut dipujanya telah berakhir, seorang yang pernah pula menyayanginya telah berlalu meninggalkannya buat selama-lamanya. Pergi jauh ke dunia lain yang ia tak ketahui hakikatnya. Dan tiba-tiba saja ia merasakan kekosongan hatinya, perasaan iba dari seseorang yang merasa sebatang kera, tiang yang termangu dan jatuh termenung seakan sebuah lamunan. Beberapa lama ia membiarkan air matanya mengalir dan menetes membasai bajunya. Sesaat kemudian ia tersadar. Tiang yang segera berlutut tujuh kali sebagai pernyataan penghormatannya yang terakhir dan bakti kepada gurunya Tiang It Chin Jin yang tak disangsikan lagi telah wafat. Ia cepat berdiri dan mengawasi dengan teliti. Wajah Sang Guru tidak berubah, pipinya masih bersemu merah dengan rambut dan jenggot yang memutih. Di bibirnya seakan-akan tersungging sebuah senyuman. Gerakan duduk bersilanya tampak sangat lues sehingga masih kelihatan wibawa dan keagungannya. Tidak ada tanda-tanda kedukaan yang akan membuat orang jadi pilu terharu atau seram ketakutan. Perjalanannya terakhir berlangsung lancar dalam kedamaian. Datang wajar, pulang pun datar. Mengesankan seakan-akan bahwa segala sesuatu yang di dunia ini tidak kekal adanya. Yang kekal adalah perjalanan alam, lahir tumbuh berkembang biak dan mati. Karena yang satu itu yakni menunaikan hidup telah tercapai, dan ia akan kembali pula kepada yang satu itu dengan damai. Di antara kedua telapakan tangannya yang seakan berdoa terselip secara kertas putih yang tiang yang tahu pasti itu tentu ditujukan pada dirinya. Melalui selah-selah celah jendela batu itu ia melihat samar-samar sebuah ruangan batu lain yang diterangi pula oleh cahaya mutiara kerang. Di dalamnya ia seperti melihat juga jenazah-jenazah para Chiang Bun Jin lain dari Tiang Yang Pei yang disimpan di sana. Setelah memperhatikan pula sesaat Tiang Yang merabana di gurunya. Tubuh Tiang It Chin Jin terasa mulai agak dingin, pasti telah beberapa lama beliau meninggalkan dunia ini ketika ia tengah asik berlatih silat tadi. Yang mengherankan adalah tubuhnya tak berubah sedikit pun persis di masa hidupnya hingga mengesankan seakan-akan sebuah lukisan. Tak ada tanda-tanda cedera atau pergulatan kesukaran ketika sang guru ini tengah menyongsong maut, semuanya diterima dengan tenang dan pasrah seperti hal yang wajar. Kematian yang lumrah datangnya. Jenazahnya pasti pula tak akan membusuk seperti yang lain-lainnya karena sebelumnya tentu gurunya tersebut telah meminum ramuan yang dirahasiakan dari keturunan Chiang Bun Jin Tiang Yang Pei. Ramuan apa Tiang Yang tak sempat berpikir lagi buat menyelidikinya. Tiang Yang dengan hikmat dan hati-hati mengambil surat yang terjepit di antara jari-jari tangan gurunya setelah berdoa sebentar dalam batin. Surat itu memang ditujukan dirinya yang ditulis tangan sendiri oleh Tiang Yit Chin Jin dengan gayanya yang berwibawa. Di atas sendiri tertulis dengan huruf-huruf besar. Amanat terakhir dari Tiang Yit CIN JIN kepada muridnya Ong Tiang Yang satu-satunya, membunuh dan melenyapkan bekas murid murtad Tiang Yang Pegan Leng Tu. Tulisan selanjutnya di bawahnya adalah keterangan mengenai rahasia jalan keluar dari ruangan rahasia di bawah tanah itu serta kera caranya ia untuk mencapai sampai ke alam bebas. Dilengkapi berikut petanya segala dan gambar bagian yang perlu dilaluinya serta pesan-pesan lain. Dia akhiri dengan catatan agar ia lekas berangkat meninggalkan ruangan itu karena kedua saudara seperguruannya telah menantikan. Terakhir disertakan di belakang jenazahnya sebuah bungkusan untuknya. Kembali Tiang Yang menjura tujuh kali kepada almarhum gurunya dengan menundukkan kepala dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati ia menggeser jenazah Sang Guru kesebelah dalam ruangan itu melalui jendela batunya dengan tenaga dorongan yang diperhitungkan cermat. Setelah membereskan peralatannya dan mematikan pelita yang menyala di dinding ia segera meloncat masuk ruangan jenazah para Chiang Bun Jin Tiang Yang Pegan itu melalui lubang jendela batu yang cukup hanya untuk molos tubuh satu orang. Ketika ia menoleh ke belakang ruangan batu di mana ia berlatih silap tadi, kini kelihatan agak suram gelap karena hanya diterangi oleh cahaya mutiara di dinding saja. Sesampai di dalam ia mengawasi lebih tegas dalam ruangan itu. Di kiri kanan dinding kamar yang berbentuk empat persegi itu masing-masing terdapat tiga buah jenazah para Chiang Bun Jin yang terletak dalam ceglokan segi empat pulah dengan sikap tengah duduk bersila. Hanya caranya berlainan dan ada yang sendiri-sendiri. Di atas ceglokan itu samar-samar terlihat tulisan yang menandakan nama masing-masing dan urutan Chiang Bun Jin keberapa dari Tiang Yang Pegan. Persis di muka dinding hadapannya dari lubang ia masuk terdapat sebuah ceglokan batu segi empat pulah yang masih kosong, jadi letaknya tepat di tengah-tengah dinding lebar kamar yang sejajar dengan lubang di mana ia masuk. Bila diperhatikan ruangan kamar empat persegi itu memang sengaja telah diatur demikian, enam jenazah pada dinding kamar yang memanjang dan seorang pada lebar dinding. Sebetulnya kalau mau bisa delapan orang, tapi rupanya telah diperhitungkan hingga kotakan batu segi empat yang terakhir hanya untuk dibuat jalan masuk ke ruangan silat para Chiang Bun Jin. Lantai kamar itu letaknya lebih tinggi dari ruangan silat itu. Di tengah-tengah ruangan kamar terdapat sebuah kotak batu empat persegi yang menyerupai sebuah peti mati. Itulah kunci rahasia untuk ia jalan keluar. Tiang yang tidak berpikir lama, ia yakin ceglokan batu yang di muka adalah untuk tempat jenazah sang guru. Dengan hati-hati ia memondong tubuh yang bersilah dari gurunya ke tempat yang telah tersedia. Ketika ditegasi benar saja tulisan di atasnya berbunyi, tiang e cinjin Chiang Bun Jin ketujuh. Tiang yang segera meletakkan jenazah tersebut dalam posisi yang sama seperti ketika pertama dilihatnya. Dalam batinnya ia berdoa untuk arwah seng suhu. Kemudian ia memeriksa jenazah para Chiang Bun Jin itu sambil memberikan hormatnya sebagai salah seorang turunan murid Tiang Yang Pei. Jenazah Tuit Chin Jin sebagai cikal bakalnya terletak di tengah-tengah pada dinding sebelah kiri dari lubang ia masuk. Tubuhnya sedang saja namun tampak sebagai orang yang mempunyai pribadi dan cerdas. Kedua tangannya memegangi kedua belah lututnya yang bersilah. Di sebelah kanannya adalah jenazah Chiang Bun Jin kedua Tai Yat Chin Jin yang tubuhnya tinggi besar, namun sikapnya jenaka sekali. Wajahnya berseri-seri sehingga mirip patung milik hut di kelenteng-kelenteng. Di sebelah kiri sana adalah Chiang Bun Jin ketiga bernama Tiaw Yat Chin Jin dengan sebelah tangan terangkat di dada. Berhadap-hadapan dengan cikal bakalnya adalah Chiang Bun Jin keempat Huay Yat Chin Jin dengan kedua tangannya bersedekap di muka badannya. Di sebelah duanya ialah Chiang Bun Jin kelima Tiaw Yat Chin Jin dan keenam Bok Yat Chin Jin. Seperti juga gurunya di hadapan mereka masing-masing terletak sebuah mangkuk batu yang melekat ke lantai dan terisi semacam minyak yang baunya menusuk seperti kesturi. Agaknya ini pun adalah semacam obat untuk memberi ketahanan pada para jenazah itu agar tak kerusak. Setelah memperhatikan ruangan itu sesaat lagi akhirnya Tiang yang menuju peti mati batu di tengah-tengah. Ia segera menemukan rahasia seperti menurut petunjuk dalam surat gurunya. Ketika ia menekan alat itu, peti batu tersebut segera bergeser ke samping dan di bawahnya terdapat sebuah lubang yang mempunyai undakan batu seperti rahasia di kamar perpustakaan. Sekali lagi Tiang yang mengawasi seluruh ruangan kamar itu yang menyerupai ruangan sebuah kelenteng dengan patung-patung malaikatnya, Kepalanya tertunduk ketika tertumbuk pada jenazah sang guru. Kembali ia membatin cepat ia mengemasi barang-barangnya dan mulai bertindak menuruni tangga-tangga batu. Ketika ia menutup kembali lubang peti batu di atasnya ia telah tak sangsi lagi. Meskipun hatinya terasa pepat karena mengetahui kepergian gurunya, namun dalam dirinya berkobar-kobar suatu semangat baru untuk memikul tanggung jawab dan mengemban tugas yang dipikulkan kepadanya oleh sang guru. Kakinya terasa ringan ketika ia menutulkan. Injakannya terakhir di ujung undukan batu tersebut dan mulai mencapai jalan datar dari batu gunung. Jalanan ini jauh lebih kecil dan lebih rendah daripada gang di ruangan bawah perpustakaan. Mungkin ini tepat di bawah lambung gunung, jauh dari lamping yang menuju ke jalan keluar. Tetapi ketika tiang yang melalui, makin lama tambah lebar dan makin tinggi, bahkan jauh lebih terang meskipun di kiri kanannya tidak memakai penerangan dari mutiara. Setengah berlari-lari ia cepat meninggalkan jalanan yang dilaluinya hingga sampailah ia ke tempat pertandaan pertama. Benar saja ia menjumpai sebuah ruangan seperti kamar dengan dinding batu yang tinggi-tinggi dan di sisi kiri kanannya melebar. Pada tengah ruangan sampai ujung lamping gunung terdapat sebuah kolam yang airnya bening berwarna kegelap-gelapan. Meskipun tak mengalir tiang yang menduga ini tentu sebuah sungai di bawah tanah yang di dalamnya terdapat aliran air yang mengalir keluar. Tanpa sanksi ia membuka buntalan yang ditinggalkan oleh almarhum tiangit cinjen untuknya, di dalamnya ternyata berisi seperangkat pakaian yang terbuat dari kulit binatang yang licin mengkilap dan tahan air serta pedang kasar yang tidak menarik. Cepat ia menggunakan pakaian kulit tersebut dan mengikat kencang barang-barangnya jadi satu ditaruh dalam pakaian yang dipakainya agar tidak basah. Sebagai percobaan tiang yang melemparkan pedangnya yang patah ke dalam air. Terlihat pokyam itu seperti terkena tenaga sedotan dan tenggelam tak muncul lagi. Jadi betul di bawah itu ada aliran sungai gunung yang mengalir keluar jalan tembus, hanya tak tahu sampai berapa jauh. Baru tiang yang berpikir hendak terjun di sebelah mana, tiba-tiba ia melihat sesuatu warna kuning yang nampak muncul dalam air. Sinar kuning itu makin lama makin besar dan terang saja. Ketika diperhatikan tak salah lagi itulah sinar matahari yang menembus dari luar ke dalam melalui air sungai di bawah tanah. Tak keliru di sebelah kirinya pastilah terdapat sebuah lubang aliran air yang menuju ke alam bebas. Setelah memeriksa dirinya sesaat dan memperhatikan sekelilingnya, tanpa ragu-ragu lagi tiang yang terjun ke tengah telaga kecil itu. Segera ia merasa sebuah tenaga arus menyeretnya keluar melalui sebuah lubang di mana sinar kuning itu menembus masuk. Tiang yang menutup jalan napasnya dan mulai menggerakkan kakinya buat berenang guna mempercepat dirinya keluar dan mumbul ke atas. Di kiri kanan sekelilingnya ia hanya melihat warna air yang bening kehijau-hijauan dengan seberkas sinar kuning bundar menerangi jalan di hadapannya. Kira-kira sepeminum teh ia melihat sinar itu bertambah lebar dan terang. Ia yakin pasti telah sampai di bagian ruangan luar sana. Tiang yang cepat mencunjajakan kakinya ke air dan tubuhnya segera melayang terapung ke permukaan. Ketika kepalanya timbul di atas air matanya jadi silau oleh sinar terang putih ke kuning-kuningan yang tepat menyebrot mukanya. Ia meramkan matanya sesaat untuk memulihkan penglihatannya. Waktu membuka matanya kembali barulah ia dapat melihat jelas keadaan sekelilingnya. Tepat di hadapan pandangan matu yang hanya beberapa tumbak jauhnya terdapat sebuah lubang yang menyerupai pintu gua dari mana sinar matahari dari luar menyorot masuk. Tiang yang tak mau lama-lama berendam dalam air walaupun pakaiannya tak berasah, ia menuju ke tepian dan melompat ke darat di atas batu gunung di tepi. Murid kedua dari tiang yang P ini membuka pakaian kulitnya. Ia mengibaskan air yang masih menempel dan melipatnya kembali seperti semula. Pemuda itu menyimpan pakaian tersebut dalam sebuah ceglokan di dinding samping sesuai petunjuk surat gurunya. Kemudian ia menutupnya dengan sebuah batu yang tersedia hingga tak kendara. Tiang yang dapatkan ruangan di situ seperti sebuah ruangan kamar batu pula hanya agak lebar, di sebelah kanan mengalir air sungai gunung itu keluar yang menimbulkan suara berkerocokan. Memperhatikan ini ia jadi kagum pada keadaan alam yang dipilih oleh cikal bakal tiang yang P untuk tempat bersemayamnya. Diam-diam ia membatin kalau ia pun kelak hendak mengasingkan diri dari dunia yang ramai tentulah akan memilih tempat yang menakjubkan seperti itu. Kemudian tiang yang rapikan pakaiannya. Ia sisiri rambutnya yang basah dan mengikatnya dengan rapih. Paling akhir ia selipkan pedang pemberian gurunya di berbokongnya, disusul dengan buntelannya yang diikatkan ke punggung. Tanpa sangsi ia bertindak ke lubang gua yang hampir menyerupai pintu. Ketika ia mulai jalan naik sampai keluar lubang baru tiang yang tahu kini ia berada di lamping gunung belakang. Lubang itu berada di tengah-tengah gunung karena puncaknya masih kelihatan menjulang ke atas dengan megah. Di bawah kakinya tampak air terjun yang ternyata adalah jalan aliran air yang mengalir dari dalam gua di bawah tanah itu. Rupanya air terjun ini merupakan pelepasan sungai dari dalam tadi. Dengan menggunakan kepandayan meringankan tubuhnya tiang yang mulai menuruni jalanan kecil di tepi air terjun sisi dua atas. Begitu jalanan mulai menurun ia mengemposkan semangat melompat turun dan hingga tepat di pinggir gerojokan air terjun di bawahnya. Waktu ia memandang ke atas lubang jalan keluar gua itu tak nampak dari bawah pantas. Selama ini ia tidak pernah menduga ada jalanan tembus ke muka gunung di depan. Andai kata ia pun bisa mengetahui adanya jalan rahasia kebangunan tempat tinggalnya. Dengan lepak keadaan yang tersembunyi serta sukar diduga akan sukarlah orang mencari jalan tembus itu. Dan rupanya telah diperhitungkan pula hanya orang yang mempunyai kepandayan berarti saja yang akan sanggup naik dan meloncat ke lubang gua di atas air terjun di sampingnya sekarang. Tiang yang tidak berpikir lama-lama, ia cepat kerahkan tenaganya untuk berlari-lari menuruni lareng gunung itu mulai dari tempat jatuhan dari air terjun itu dengan mengikuti tepian sungai yang juga turun ke bawah gunung. Sungai tersebut adalah sungai gunung yang airnya biasa ia pakai untuk belajar berenang dulu di bawah sana. Berkat kepandayannya tak sukarlah ia mengatasi semua rintangan di jalanan yang menuju ke bawah gunung. Setiap ada gundukan yang menghalangi tiang yang gunakan kepandayannya untuk melompat atau berloncat ke samping kemana kakinya bisa hinggap dengan tetap. Hal itu malah dapat dianggap untuk melatih kepandayannya dengan senaknya, bagaikan capung yang menotol ke atas permukaan air. Sedang enak-enak ia melompat sana melompat sini, tahu-tahu kaki gunung itu telah terlihat di hadapannya. Jalan selanjutnya yang terbentang di hadapannya sekarang adalah merupakan tanah datar saja yang menurun ke bawah. Menggunakan kepandayannya yang hebat tiang yang mencoba berlari pesat ke arah bawah kaki gunung untuk mengukur kecepatan lari terbangnya justru itu terdengar suara saudara-saudara seperguruannya yang memanggil-manggil padanya. Jiye Suheng. Jiye Suheng terdengar suara inti yang giyok. Sute ee ee, kedengaran pula Hoatik Bun memanggil. Suara itu datang dari jalanan di balik belakang gunung. Karena kerasnya suara panggilan itu hingga menimbulkan gema yang terbalik. Jiye Suheng mengulang kembali Seng Sute ee terkecil. Ya, aku mendatangi balas berteriak pula tiang yang sambil berlari kencang mendatangi ke arah suara. Jiye Sute ee lagi-lagi suara Hoatik Bun mengumandang. Aku segera tiba tiang yang menyahut dengan badan berkelebat bagaikan kecepatan lari kuda. Sekejap saja tubuhnya telah lari sampai ke mulut jalanan belakang gunung di bawah di mana kedua saudara seperguruannya tengah menanti. Sampai jumpa di video selanjutnya.